Intro Yuhuuu Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat Pada video kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Ambulans Yang dirilis pada tahun 2022 baru-baru ini Dan memiliki skor 6,1 dari 10 poin menurut situs IMDB Film hasil karya sutradara Michael Bay ini Menceritakan tentang aksi perampokan bank oleh 2 orang bersaudara Yang berhasil diketahui polisi dan FBI Hingga mereka harus kabur menggunakan Ambulans Film keren ini dibintangi oleh Jake Gyllenhaal Yahya Abdul Martin Eiza Gonzalez Dan rekan-rekan yang lainnya Tanpa berlama-lama lagi Mari kita saksikan alur cerita film Ambulans Di tengah padatnya kota Los Angeles Seorang veteran perang Amerika Serikat yang bernama Will Sharp Berusaha menghubungi staff petugas militer Untuk membantunya meminjam uang karena dia sangat membutuhkan uang 231 ribu dolar untuk operasi istrinya Namun staff tersebut tidak mau membantu Will Dan beralasan kalau Will telah mengganggu istirahatnya Will kemudian menemui istrinya yang bernama Ami Sharp Yang sedang menggendong anak mereka Will berkata kalau dia bisa mengatasi ini semua Will lalu berpemintaan kepada istrinya Karena harus menghadiri wawancara kerja Berpindah ke tempat lain Petugas paramedis yang bernama Cam Thompson Dan rekannya yang bernama Scoot Bergegas menuju lokasi kecelakaan yang terjadi di pusat kota Los Angeles Sesampainya di lokasi kejadian Cam langsung memberikan pertolongan Dia melihat seorang gadis kecil yang bernama Lindsay Sedang terjebak karena perutnya tertusuk oleh pagar besi yang mereka tabrak Cam lalu menguatkan Lindsay untuk bertahan Dan setelah petugas lain berhasil memotong pagar besi tersebut Cam dan Scoot segera membawa Lindsay ke rumah sakit terdekat Setelah Lindsay berhasil dibawa ke rumah sakit Cam yang kelaparan mengajak Scoot untuk makan siang Kembali ke tempat Will Ternyata dia tidak pergi menghadiri wawancara kerja Melinkan pergi menemui saudara angkatnya yang bernama Danny Sharp Will kemudian menjelaskan maksud kedatangannya Dia ingin meminjam sejumlah uang kepada Danny untuk biaya operasi istrinya Saat Will mengatakan jumlah uang yang akan dia pinjam Tiba-tiba Anggota Danny Sharp yang lainnya datang membawa truk dan peralatan yang mereka butuhkan Will tidak menyangka kalau Danny ternyata masih melakukan aksi kriminalnya Danny lalu mengatakan rencananya yang akan merampok Bank Federal Los Angeles senilai 32 juta dolar Danny mengajak Will melakukan perampokan ini karena dia kekurangan orang Will yang merupakan orang baik tentu tidak mau melakukan perampokan ini Danny lalu mengatakan kalau dia tidak mempunyai uang karena semua asetnya terikat di tempat tersebut Danny yang membutuhkan bantuan Will kemudian membujuknya dan mengatakan kalau semua ini dilakukan Untuk membantu biaya operasi istri Will Will yang membutuhkan uang akhirnya setuju dengan rencana Danny Di sisi lain Cam dan Scoot makan siang sambil berbincang-bincang mengenai aksi penyelamatan yang baru saja mereka lakukan Scoot mengatakan kalau si gadis kecil Lindsay selamat berkat pertolongan Cam Sementara itu polisi Los Angeles yang bernama Jack dan Mark Berpatroli sambil berbincang-bincang mengenai wanita yang disukai Jack Yaitu wanita yang bernama Kim yang bekerja sebagai teller salah satu bank di kota Los Angeles Di sudut kota yang lain Truk yang berisikan Danny, Will dan yang lainnya sedang bergerak menuju bank incaran mereka Di dalam truk Danny memperingati anggotanya yang bernama Trent karena hanya memakai sandal untuk melakukan perampokan ini Namun sikap Trent biasa saja Sesampainya di depan bank yang mereka incar Randazzo membawa masuk truk menuju garasi belakang bank Tanpa mereka sadari seorang pria mencurigakan memata-matai pergerakan mereka Dengan peralatan yang sudah dipersiapkan, misi pun dimulai Di luar bank, agen khusus bagian penyidik SIS melihat Jack dan Mark Yang keluar dari mobil di depan bank incaran Danny Pria misterius tadi ternyata salah satu agen SIS Dia langsung melaporkan truk mencurigakan yang masuk melalui garasi bagian belakang bank Agen tersebut lalu menghubungi kapten SIS yang bernama Monroe Untuk meminta izin melakukan pencegatan kepada tim Danny Namun kapten Monroe menolaknya Karena hal itu akan mengakibatkan pertumpahan darah Dia menyuruh anak buahnya tersebut tetap memantau pergerakan di sana sambil menunggu kedatangannya Petugas Jack kemudian berniat masuk ke dalam bank Dia heran mengapa pintu bank tersebut terkunci Danny kemudian menyamar menjadi manajer bank lalu datang menemui Jack Danny beralasan kalau mereka baru saja melakukan transfer di belakang Makanya bank ditutup sementara Jack mengatakan ingin membuka rekening tabungan Danny terpaksa mempersilahkan Jack masuk dan memberinya waktu 20 menit Saat sudah masuk ke dalam bank Jack meminta agar pegawai Kim yang melayaninya Sebenarnya Jack hanya beralasan membuka rekening tabungan di bank tersebut Tujuan sebenarnya adalah agar mendapat perhatian dari wanita pujaannya yaitu Kim Sebelum menemui Kim Jack bertanya kepada Danny siapa nama lengkap Kim Danny yang tidak tahu asal saja menjawab Kim Park Setelah itu Jack perlahan mendekati Kim Dia mulai mengajak Kim mengobrol lalu mengajaknya untuk pergi kencan berdua Kim yang berada dalam posisi disandra menjawab seperti orang tertekan Jack yang curiga melihat papan nama Kim yang ternyata memiliki nama asli Kim Daniels Menyadari penyamarannya terbongkar Danny langsung menodongkan senjatanya kepada Jack dan menyuruhnya melambaikan tangan kepada rekannya Mark Agar seolah-olah tidak terjadi apa-apa Di ruangan lain Anggota tim Danny yang lain memasukkan semua uang ke dalam tas yang masing-masing 8 juta dolar per kantong Ketika melewati halaman depan bank Randajo mendapati kalau truk yang dia bawa tiba-tiba mogok Petugas Mark yang melihat kejadian itu lalu menghampirinya Petugas Mark mencoba membantu Randajo memperbaiki truk itu Setelah truk kembali hidup Randajo segera pergi dari sana Di dalam bank Danny dan yang lainnya segera pergi menuju truk dan membawa petugas Jack sebagai Sandra Petugas Mark yang melihat rekannya di Sandra berusaha memberikan pertolongan Namun Mark keburu ditabrak Randajo Beruntung petugas Mark berhasil menyelamatkan diri Acara tembak menembak pun terjadi Agen SIS yang dari tadi memantau keluar membantu petugas Mark Danny dan Will pergi kabur menuju garasi belakang sambil membawa petugas Jack Sementara di halaman bank Randajo datang membawa truk untuk menjemput semua rekan-rekannya Namun dia tidak sengaja menabrak tren dan menewaskannya Cam dan Scoot yang mendengar adanya suara tembakan segera menuju lokasi kejadian Polisi pun mulai berdatangan Dibantu dengan Agen SIS mereka mulai mengepung bank tersebut Siniper berhasil menembak mati Randajo Di sisi lain Will terpaksa menembak petugas Jack akibat ulahnya yang berusaha mengambil senjata Danny Will yang menyesali perbuatannya berniat akan menolong petugas Jack Namun karena situasi yang kurang tepat dan waktu yang sedikit Mereka terpaksa meninggalkan petugas Jack di sana Di luar bank satu persatu tim Danny berhasil ditumbangkan Danny dan Will berhasil keluar dari bank Namun karena polisi ada di mana-mana Mereka memutuskan kembali ke dalam Petugas Mark yang berhasil menemukan rekan-rekan Jack Langsung meminta bantuan medis Cam dan Scoot yang sudah siap di luar bank Langsung tancap gas memberikan pertolongan Setelah sampai Cam langsung memberikan pertolongan pertama kepada Jack Setelah itu mereka segera memindahkan Jack ke dalam mobil Untuk segera dibawa ke rumah sakit terdekat Sialnya mobil ambulans tersebut terlihat oleh Danny Dia langsung memberhentikan ambulans itu Danny mengeluarkan paksa Scoot dan memukulnya hingga pingsan Lalu menyuruh Will menggantikan posisi Scoot sebagai supir Danny dan Will kemudian kabur menggunakan ambulans tersebut Saat hendak keluar polisi mencegat mereka Danny sambil menodongkan senjatanya menyuruh Cam untuk membantu mereka Danny ingin agar Cam berbohong kepada polisi Kalau dia tidak membawa Danny dan Will Dan hanya membawa petugas yang dalam keadaan kritis Akhirnya mereka berhasil melewati para polisi tersebut Danny pun mempersilahkan Cam untuk mengobati petugas Jack yang sekarat Di sisi lain petugas Mark menemukan Scoot yang sudah lemah tak berdaya Scoot mengatakan kalau para perampok itu telah membajak ambulansnya Mendengar itu petugas Mark langsung melaporkan kepada semua polisi Kalau para perampok itu telah kabur menggunakan ambulans Sesampainya Kapten Munro di lokasi kejadian Anak buahnya langsung melaporkan apa yang sedang terjadi Kapten Munro lalu menemui petugas Mark Dan berjanji akan menyelamatkan rekannya Jack yang disandra Kapten Munro mengerahkan helikopter untuk mencari lokasi ambulans yang dibajak Danny Will yang menyadari helikopter sedang mencari mereka berhenti sejenak Will tidak menyangka polisi sampai mengerahkan helikopter untuk mencari mereka Melihat Danny dan Will sedang terjadi perdebatan kecil Cam memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri Namun aksinya tersebut berhasil digagalkan Danny Danny menyuruh Cam untuk kembali masuk ke dalam ambulans Karena kondisi petugas Jack yang kembali kritis Cam memutuskan kembali masuk ke dalam ambulans untuk menyelamatkannya Mereka kemudian melanjutkan pelarian Petugas yang berada di helikopter melaporkan kalau mereka telah menemukan ambulans itu Kapten Munro lalu memerintahkan anak buahnya menutup semua jalan Dan segera bergerak menangkap Danny dan Will Sebelum berangkat, Kapten Munro menyuruh anak buahnya mengamankan anjing kesayangannya Kapten Munro juga dibantu petugas yang bernama Zaga Zaga ini memiliki komputer dan koneksi yang dapat memantau pergerakan ambulans tersebut Kapten Munro juga memerintahkan unit cyber menggunakan teknologinya Untuk segera menemukan lokasi spesifik ambulans itu Serta siapa orang dibalik perampukan tersebut Danny yang awalnya merasa senang berhasil kabur dikejutkan dengan kehadiran polisi yang mengejar mereka Will kemudian berusaha keras menghindari kejaran para polisi itu Karena kondisi petugas Jack yang semakin kritis Ditambah Cam tidak bisa mengobatinya sendirian Cam akhirnya meminta bantuan Danny untuk membantunya mengobati petugas Jack Cam menyuruh Danny mengambil pengejut dan menggunakannya untuk menyadarkan petugas Jack Ambulans tersebut kemudian terperangkap di jalan buntu Danny lalu menyuruh Will menutup tanda jalan buntu itu agar tidak terlihat polisi Sehingga para polisi yang mengejar mereka terperosok ke dalamnya Ketika dalam pengejaran William seorang veteran perang mengatakan Saat dulu mereka menangkap teroris yang berkendara di bawah jembatan dengan satu mobil Tiba-tiba mereka menemukan muncul lima mobil untuk mengelabui mereka Danny yang mendengarnya akhirnya memiliki rencana Dia mencari lokasi ambulans yang lain dan Cam berkata Kalau kunci ambulans itu hanya diletakkan di saku baju petugas Danny kemudian menghubungi seorang pria yang bernama Papi Papi ini adalah salah satu teman kriminal ayahnya Danny meminta bantuan kepada Papi agar menyuruh orang-orangnya Untuk mencuri beberapa ambulans di pusat kota Sebagai imbalannya Dia akan memberikan uang senilai 8 juta dolar Papi yang membutuhkan uang langsung setuju dengan rencana Danny Danny juga menghubungi temannya yang bernama Castro Dia menyuruh Castro mempersiapkan penyemprotnya dan cat berwarna biru Lalu menyuruh Castro menemunya di titik jemput yang baru saja ia kirimkan Sebagai imbalannya Danny akan memberikannya uang senilai 20 ribu dolar Melihat petugas Jack yang mulai kehabisan darah Cam meminta Will mendonorkan darahnya Karena Will memiliki darah Oh yang cocok dengan semua golongan darah Kapten Munru kemudian memiliki ide untuk menjebak ambulans itu Dia memerintahkan helikopter mendekati sisi penggemudi untuk membuat Danny sedikit kesal Kapten Munru lalu mencoba menghubungi Danny menggunakan telepon satelit Danny yang kesal menyuruh Kapten Munru untuk menarik helikopternya Kalau tidak dia akan menyakiti Sandra Kapten Munru menjawab dia akan menyengkirkan helikopter itu jika Danny mau membebaskan kem dan petugas Jack Danny yang semakin kesal tetap tidak mau berhenti Di tempat lain anak buah papi melakukan persiapan untuk menyelamatkan Danny dan yang lainnya Papi menyuruh anaknya yang bernama Roberto untuk memimpin rencana tersebut Kembali ke jalanan Pihak kepolisian kemudian berencana akan menjebak ambulans itu di pusat konvensi Para polisi berdatangan untuk mengepungnya Kem kemudian mengegalkan aksi Danny yang ingin menembak para polisi itu Akibat kejadian itu Danny sangat marah kepada kem dan memperingatkannya untuk tidak melakukannya lagi Will kemudian membawa ambulans itu masuk ke dalam gedung konvensi Danny kemudian memperingatkan para polisi itu Dia menyuruh semua polisi mundur kalau tidak dia akan membunuh kem Saat Danny menembaki mobil petugas Mark Tiba-tiba anjing kesayangan Kapten Munru muncul Kapten Munru yang mendengar suara anjingnya ada di mobil petugas Mark Langsung menyuruh semua polisi mundur Will kemudian membawa ambulans tersebut melewati jalan tol Kem curiga dengan darah yang bercucuran dari tubuh petugas Jack Setelah diperiksa Ternyata petugas Jack menerima dua kali tembakan yang menyebabkannya pendarahan hebat Berpindah ke tempat lain Kapten Munru menyambut kedatangan ajen khusus FBI yang bernama Anson Clark Ajen Anson bertanya mengapa SIS tidak kunjung berhasil menangkap para perampok tersebut Kapten Munru menjelaskan kalau situasinya sekarang telah berubah menjadi penyanderaan Ajen Anson lalu berkata kalau perampok itu bernama Danny Sharp Yang telah merampok bank sejak usia 17 tahun dan memiliki seorang ayah psikopat Yang membunuh enam manajer bank, dua teller bank di tahun 90-an Saat Kapten Munru mengatakan rencananya yang ingin menjebak ambulans itu Ajen Anson mencegahnya Danny bisa saja dengan mudah membunuh para polisi di bank sebelumnya Namun dia tidak melakukannya Ajen Anson mengatakan kalau Danny sekarang hanya ingin mencari jalan keluar Ajen Anson mengetahui sifat Danny karena dulu mereka berteman Mereka kemudian bergerak untuk menangkap Danny Karena petugas jak terus-terusan pendarahan Cam yang hanya petugas para medis membutuhkan seseorang yang bisa menghentikan pendarahan tersebut Danny kemudian menyuruh Cam menghubungi salah satu dokter kenalannya Pilihan jatuh kepada dokter Colin Waters yang sekaligus pria yang disukai Cam Cam lalu mengatakan kalau dialah petugas para medis yang disandra Dia meminta Colin menghubungkannya dengan dokter ahli bedah untuk membantunya Setelah tersambung dengan dokter Resnick dan dokter Farsi Mereka mulai memandu Cam untuk melakukan operasi mengeluarkan peluru dari perut petugas jak Will kemudian meminta Danny menggantikannya menjadi supir untuk membantu Cam menolong petugas jak Will mengatakan kalau dulu dia pernah mencari tim medis pasukan tentara Cam lalu meminta Danny menurunkan kecepatan demi kelancaran proses operasi Agen Anson kemudian berbicara dengan Danny Danny mengatakan mereka sedikit melambat agar bisa melakukan operasi terhadap petugas jak Karena tidak punya waktu melah Danny Agen Anson Danny segera menutup teleponnya Di dalam ambulans Cam terus berusaha melakukan yang terbaik untuk menolong petugas jak Cam dan Will meregangkan ototnya lalu memasukkan tangannya ke dalam perut petugas jak Dokter Resnick menyuruh Cam memeras aorta petugas jak untuk menghentikan pendarahan kelimpah Kapten Munru yang mengetahui tentang rekan polisi mereka yang sedang di operasi Menyuruh semua polisi memberi jarak Setelah diraba, Cam menemukan kalau pelurunya berada di bagian limpa petugas jak Cam yang belum pernah melakukan ini berusaha tenang Sambil terus meminta arahan dari para dokter Tiba-tiba petugas jak sadar dari pingsannya Will yang tidak punya pilihan lain memukul petugas jak dan berhasil membuat dia kembali pingsan Proses operasi kembali dilanjutkan Colin menyuruh Cam menarik ke luar arteri limpa dan jangan sampai bagian itu pecah Kalau sampai pecah, Cam hanya punya waktu 60 detik untuk menyelamatkan petugas jak Saat mengeluarkan peluru, Cam tidak sengaja memecahkan bagian tersebut Kepanikan langsung terjadi ditambah dengan putusnya koneksi dengan para dokter akibat kehabisan baterai Cam lalu menyuruh Will mengambil penjepit rambutnya Dengan penjepit itu mereka berhasil menghentikan pendarahan yang terjadi Setelah itu, Danny mencoba menghubungi Roberto Roberto menjawab kalau dia sudah mempersiapkan semuanya Di dalam ambulans, Will berjanji kepada Cam kalau dia akan menyelamatkannya dari semua ini Di sisi lain, Colin mengatakan kepada Kapten Monroe Kalau teleponnya terputus ketika limpa petugas jak pecah Sangat kecil sekali kemungkinan petugas jak selamat Mendengar perkataan Colin, Kapten Monroe mengambil kesimpulan kalau petugas jak telah meninggal Dan akan melakukan serangan kepada ambulans tersebut Danny kemudian menyuruh Will pergi menuju jempatan olimpik di sepanjang sungai Los Angeles Karena dia sudah mengatur rencana pelariannya Di sana mereka akan mengelabui polisi Di sisi lain, Kapten Monroe beserta pasukannya mencoba menggiring ambulans itu ke tempat yang mereka inginkan Dia kemudian menyiapkan sniper untuk membunuh Danny dan Will tanpa memperdulikan nyawa cam Ajen Anson yang peduli dengan nyawa cam mencoba menghubunginya melalui telepon petugas jak Setelah tersambung, dia memperingatkan cam untuk berlindung karena sniper akan segera menembak Danny dan Will Cam kemudian mengatakan kalau petugas jak masih hidup Ajen Anson segera memberitahu info tersebut kepada Kapten Monroe Di detik-detik terakhir, cam memberitahu Danny dan Will kalau ada sniper yang telah siap menembak mereka Akhirnya mereka semua selamat dari tembakan tersebut Karena kejadian tersebut, Danny menjadi sangat marah Dia kemudian menghubungi Kapten Monroe lalu memperingatkannya Setelah itu, dia memberikan telepon itu kepada cam Dan menyuruh cam berbicara kalau sekarang Danny sedang menodongkan senjatanya kepada cam Danny lalu menembak ke arah samping cam agar Kapten Monroe mendengar kejadian tersebut Danny tidak sengaja menyebut nama Will Sehingga identitas Will berhasil diketahui Ajen Anson Perkelahian antara Danny dan Will kemudian terjadi Karena Will tidak suka dengan tindakan Danny yang ingin membunuh cam Danny lalu menenangkan Will dengan mengatakan Kalau orang-orang papi sedang mengatur pengalihan di persimpangan Boy Leheke untuk menyelamatkan mereka Cam yang mendengar hal tersebut langsung mengirim informasi itu kepada Ajen Anson Ajen Anson lalu menghubungi Will untuk bernegosiasi Ajen Anson menyerangkan Will segera berhenti Dan hukumannya bisa diringankan Danny lalu memanas-manasi Will Kalau dia menyerahkan diri, dia akan dihukum 30 tahun penjara Karena telah menyandra seseorang Will yang tidak tahan dengan Danny dan Ajen Anson yang saling mengoceh memutuskan untuk tetap melaju Setelah itu, Will menerima telepon dari istrinya Will berbohong kepada istrinya kalau wawancara kerjanya sangat lama dan sekarang dia berhasil mendapatkan pekerjaan Mendengar itu, istrinya sangat bahagia Setelah melihat anaknya, Will segera menutup telepon tersebut Will kemudian bercerita kepada Cam kalau dia melakukan perampokan ini karena tidak punya uang untuk biaya operasi istrinya Saat Cam mulai menghasut Will, Danny tiba-tiba muncul menggagalkannya Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di sungai Los Angeles Kapten Monroe yang curiga dengan tingkah Danny lalu memutuskan berhenti Karena merasa Danny menginginkannya masuk ke dalam perangkapnya Dia lalu memerintahkan helikopter untuk menyerang Danny Danny dan Will segera pergi melaju meninggalkan tempat tersebut Setelah Will berhasil membawa ambulans keluar dari sungai Los Angeles Kapten Monroe lalu memerintahkan para anak buahnya melumpuhkan ambulans itu sekuat tenaga Will kemudian membawa ambulans itu ke jalur yang berlawanan di jalan tol Sehingga menciptakan banyak sekali kecelakaan Akhirnya mereka berhasil selamat sampai ditempat para anak buah papi tanpa diikuti pasukan polisi Danny yang baru sampai langsung menyuruh Castro mengecat mobil ambulans tersebut Sementara di sisi lain, Kapten Monroe yang mengetahui posisi Danny tiga blok dari tempat tersebut Menyuruh anak buahnya mengepung tempat itu dan menutup empat pintu keluar Di tempat persembunyian, Danny menyuruh Will segera pergi Karena tidak ingin membahayakan hidup saudaranya tersebut Namun Will tidak mau, karena dia juga tidak ingin meninggalkan saudaranya itu Danny lalu kecewa dengan Castro karena membawa chat berwarna hijau Namun karena tidak punya waktu lagi, Danny rela Castro mengecat ambulans itu dengan warna hijau Saat helikopter mulai datang, Danny memberikan upah Castro dan menyuruhnya pergi menggunakan ambulans lain Dan jika polisi menghentikannya, Castro harus mengatakan kalau dia tidak tahu mengapa dia berada di ambulans tersebut Saat semuanya sudah siap, rencana pun dimulai Beberapa ambulans keluar bersamaan untuk mengelabui polisi Kedua helikopter tersebut beserta semua polisi harus berpencar untuk mengejar semua ambulans-ambulans tersebut Saat ambulans Castro tertangkap, dia beralasan kalau dia tidak tahu mengapa dia berada di ambulans tersebut Setelah Danny melaporkan kalau mereka berhasil kabur Roberto kemudian mengirim ambulans yang berisi peledak untuk menghancurkan blokade polisi tersebut Petugas Mark yang melihat sosok Roberto kemudian bangkit lalu segera mengejarnya Ternyata Roberto juga mengirim mobil yang telah dipasangi senjata otomatis untuk menembaki para polisi tersebut Akibat kejadian tersebut, Kapten Munru harus tewas tertembak Di sisi lain, petugas Mark akhirnya berhasil menangkap Roberto Petugas Mark tidak sengaja menebak Roberto sehingga menewaskannya Papi yang melihat berita kematian anaknya itu dari televisi sangat menyesal Ambulans Danny yang selamat kemudian melirikan diri masuk ke dalam markas rahasia Papi Setelah itu, Danny langsung menemui Papi Danny turut berduka cita atas meninggalnya anak kandung Papi yaitu Roberto Papi yang sedih langsung meminta bayarannya Danny pun langsung memberikan uang yang senilai 8 juta dolar itu kepada Papi Namun Papi masih merasa kurang karena Danny menyelamatkan Danny anaknya menjadi korban Papi meminta Danny tinggal sementara waktu untuk membahas berapa harga atas kematian anaknya Danny menjawab kalau dari awal mereka sudah sepakat hasilnya dibagi 50-50 Anak buah Papi lalu melaporkan kalau ada polisi di dalam ambulans tersebut Saat Danny dan yang lainnya ingin pergi, Papi mencegahnya Papi ingin kem dan petugas Jack tetap tinggal di sana untuk mereka tangani Karena mereka berdua telah melihat semua yang dilakukan Papi di markasnya Namun Will yang ingin menyelamatkan kem dan petugas Jack tidak setuju dengan kesepakatan tersebut Danny lalu mengajak Will mengobrol berdua Danny meminta Will untuk meninggalkan kem dan petugas Jack karena mereka telah mengacaukan semuanya Mereka telah memberi informasi kepada polisi mengenai rencana pelarian Danny Namun Will yang peduli dengan nyawa kem dan petugas Jack tetap ingin menyelamatkannya Danny kemudian mengambil sikap Dia memberi isarat kepada Will untuk berlindung lalu bersama-sama menembaki anak buah Papi Danny kemudian membunuh Papi karena sebelumnya berkata kalau Will bukan saudaranya Danny dan Will kemudian segera melarikan diri dari tempat tersebut Saat membuka pintu ambulans kem tidak sengaja menembak Will karena dia mengira kalau Will adalah salah satu anak buah Papi Beruntung Will tertembak di bahunya Mereka kemudian segera pergi dari tempat tersebut Para polisi yang melihat ambulans Danny kembali melakukan pengejaran Sementara kem berusaha mengubati luka tembak di bahu Will Will kemudian mengambil segi pok uang lalu meminta kem memberikan uang itu kepada istrinya setelah keadaan aman Karena terlalu banyak bergerak Will akhirnya tak sadarkan diri Danny tanpa memperdulikan semuanya langsung bergegas membawa Will ke rumah sakit Memorial Los Angeles Polisi akhirnya berhasil mengepung mereka disana Danny kemudian datang ke belakang melihat kondisi Will yang belum sadarkan diri Sementara di luar para sniper sudah bersiap menembak mereka Danny lalu menemukan pistol petugas Jack Danny mengira kalau petugas Jack lah yang telah menembak Will Kem lalu mengaku kalau dialah yang menembak Will Dia tidak sengaja menembak Will saat membuka pintu ambulans Danny yang marah bersumpah untuk membunuh Kem bersama dirinya sendiri di siaran langsung televisi Sementara ajen Anson terus berusaha membujuk Danny kawannya itu untuk menyerah Agar dia tidak ditembak para sniper Danny kemudian membuka pintu ambulans perlahan-lahan Sambil menedongkan pistolnya di kepala Kem Danny menyuruh semua polisi mundur Kalau tidak dia akan menembak kepala Kem Namun tiba-tiba Will yang tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan Kem Menembak saudaranya Danny dari belakang Polisi langsung datang mengamankan keduanya Sebelum meninggal Danny meminta maaf kepada Will Atas semua perbuatan yang telah ia lakukan Sekitika Will juga merasa bersalah lalu teringat dengan masa kecil mereka berdua Istri Will yang baru sampai langsung histeris melihat kondisi suaminya Dia terus-terusan meminta orang-orang di sana untuk menyelamatkan suaminya Kem yang melihat kejadian itu lalu kembali menyelamatkan Will Kem meminta petugas Mark dan polisi yang ada di sana membantunya menyelamatkan Will Karena Will telah menyelamatkan rekan mereka petugas Jack Setelah kondisi membaik Kem datang menemui istrinya Will Kem meminta istrinya Will untuk memaafkan suaminya Karena semua itu Will lakukan untuk keluarganya Sebelum pergi Kem meletakkan uang titipan Will ke dalam sepeda bayi anaknya Setelah itu Ajan Anson bertanya kepada petugas Jack siapa yang menembaknya Petugas Jack menjawab Kalau Will telah menyelamatkan nyawanya Di sisi lain Ami menemui suaminya Will Yang kondisinya sudah lumayan membaik Di ruangan lain Kem pergi melihat kondisi Lindsay Yaitu anak yang telah ia tolong akibat kecelakaan di pusat kota di awal film Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Ambulans ini guys Semoga kalian terhibur Jika suka dengan video ini silahkan tekan tombol subscribe dan sharenya Saya pamit undur diri Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye bye